Hai kris empukadri adalah jatah pusaka yang terkenal dalam periwayat berdirinya kerajaan Singasari di daerah Palang Jawa Timur sekarang keris ini terkenal karena petukannya yang memakan korban dari kalangan elik Singasari termasuk pendiri dan pemakainya yaitu Ken Aron keris ini dibuat oleh seorang pami besi yang dikenal sangat sakti bernama empu gandering atas pesanan dan Aron salah seorang tokoh penyamun yang menurut seorang prakmala bernama logawi adalah titisan Dewa Wisnu dan Arok memesan geris ini kepada empu gandering dengan waktu satu malam saja pembuatan geris pesanan merupakan pekerjaan yang hampir mustahil dilakukan oleh para empu-mpu pada masa itu namun empu gandering menyangkupinya dengan kekuatan kait yang dimilikinya bahkan kekuatan ilmunya diberantur ke dalam keris buatan itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka pada masa itu setelah empu gandering menyelesaikan pekerjaannya kemudian ia membuat sarung keris tersebut namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat Ken Aron datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah satu hari dan harus waktunya untuk diambil kemudian Ken Aron menguji keris tersebut dengan menyabetkan kelumpang tempat tikiran besi kelumpang yang terbuat dari batu itu terbulah jadi dua setelah keris disabetkan ke arah paron alas untuk menempat besi baron pun pecah berkeping-keping yang terakhir keris tersebut ditusukannya pada empu gandering yang konon menurutnya tidak menempati janji karena sarung keris itu belum selesai dibuat alasan lainnya untuk menguji kemampuan tersebut untuk melawan kekuatan supranatural si kekuat keris yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya yaitu menambah nilai kesaktian keris pesananya dalam keadaan sekarang empu gandering mengeluarkan otokan setelah mengucapkan kalimat besi maka empu gandering segera meninggal dan Aron sangat menyesal dengan penguptian empu gandering tuah keris empu gandering ternyata terbukti sakti buktinya keris ini berhasil menghubung tunggul ametung dan Aron sendiri dan keturunannya sehingga tepat bahwa kerisnya menghubung tujuh orang raja percaya atau tidak yang pasti kisah ini terdapat dalam serat para raton Ken Aron kitab sastra Jawa yang diakui kesahihannya oleh para ahli sejarah kebutuhan bahwa keris empu gandering akan mencinta korban nyawa tujuh turunan dari Ken Aron dalam perjalanannya keris ini terlibat dalam perselisihan dan kebingungan elit kerajaan Sinasari yakni terbunuhnya tunggul ametung tunggul ametung adalah kepalan era tumabel jikal bakal Sinasari yang masih kebawahan dari kerajaan kediri yang saat itu diberitahu oleh kerpercayaan yang berkelar gandang gendis raja terakhir kerajaan kediri tumabel sendiri adalah kejahat dari sebuah kerajaan besar yang burunya adalah kerajaan dan segala yang dihancurkan ke diri dimana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh air langga Ken Aron membunuh tunggal ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik yaitu Ken Dedes Ken Aron sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari tunggal ametung yang sangat dipercaya latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Aron mendengar langsung dari brahmana legawe bahwa warang siapa yang memperistri Gendedes akan menjadi raja di raja dunia sebelum Ken Aron membunuh tunggal ametung keris ini dibinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama kebu hijau yang tertarik dengan keris itu keris itu selalu dibawanya kemana-mana untuk menarik perhatian umum bagi Ken Aron sendiri peminjaman keris itu adalah sebuah siasat agar nabi yang dituduh oleh publik tumabel adalah kebu hijau dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Aron siasatnya berhasil dan hampir seluruh publik tumabel termasuk beberapa pejabat percaya bahwa kebu hijau adalah tersangka pembunuhan tunggal ametung Ken Aron yang saat itu adalah perang kepercayaan tunggal ametung langsung membunuh kebu hijau dengan keris musaka itu terbunuhnya Ken Aron setelah membunuh tunggal ametung Ken Aron mengambil jabatannya memperistirikan dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperkuas pengaruh tumabel sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan kendiri Ken Aron sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Sinasari rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati anak Ken Kedeges dengan ayah tunggal ametung Anusapati yang diangkat anak oleh Ken Aron mengetahui semua kejadian itu dari ibunya yaitu Ken Kedeges dan bertekad untuk menutup balas Anusapati akhirnya merancak pembalasan pembunuhan itu dengan menurut seorang pendekar sakti percayanya yaitu King Pengalasa Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Aron mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung kuatan Mugandrin yang dikenal sebagai keris Mugandrin Melihat keceran darah pada keris tersebut Ia berasa ketakutan Terlebih-lebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta kumpal Ia ingat kebukan Mugandrin yang dikenal sebagai keris tanpa kerajaan Keris tersebut berbandingnya bertanah sampai hancur berkeping-keping Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang Sementara Anusapati dan di pengalasan merancang pembalasan tersebut Tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati Anusapati menyerahkan keris kepada di pengalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Aron Tugas itu dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak Anusapati membunuh di pengalasan dengan keris itu Terbunuhnya Anusapati Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Aron, namun tidak lama Karena Tosjaya, terakhir Ken Aron dari Ken Uman, akhirnya mentahmi kasus pembunuhan itu Dan Tosjaya pun menuntut dibalas Tosjaya mengadakan acara sebum ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati Ketika Anusapati lengah, Tosjaya mengambil keris Empu Gandri tersebut dan langsung membunuhnya di tempat dengan keris Empu Gandri Tosjaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diakini membunuh Ken Aron Setelah membunuh Anusapati, Tosjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati Tosjaya sendiri tidak lama memberitah Tosjaya muncul berbagai ketidakkuasaan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elik istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri Di antaranya Mahaisa Cepata dan Bias Lemah Tahu Ketidakkuasaan dan intri istana ini akhirnya berubah menjadi perangan yang menyebabkan hewasnya Tosjaya Setelah meladan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Rangga Guni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masalah rambai kerajaan Singasari Setiap terbunuhnya Tosjaya, Tosjaya tersebut Gandri menghilang dan tidak diketahui ribanya Setiap terbunuhnya Terima kasih telah menonton!